Di depan saya ada anak SD perempuan. Ketika habis makan dikasih smash. Dan dikasih smash. Di depan saya lagi ada perempuan, anak kuliahan. Terus dikasih ya, dikasih ya. Dikasih harus mau nikah. Saya pikir dong, bisa saya maju dikasih apa? Kalau dari siswanya kan OPIC ya. Yang kentara... Jadi OPIC dikasih. Itu wajahnya ini loh, pengen yang keseluruhan. Sampe sana habis dikasih GFC, dikasih kita warnanya smash. Kenapa dikasih kita warnanya smash? Hah? Mungkin karena seorang buddha. Orang itu suka salah nombak umur saya. Umur saya kenapa? Saya paling burung nombak umur buddha paling gak mungkin deh. Hah? 3-5. Oke, jangan terlalu jujur. Enggak menceng-menceng atau apa? Jobnya juga mata yang penting untuk saya. Kenapa? Karena pertama kali saya keluar menceng-menceng dengan pacar saya, Desil Azar, Job Jakarta. Jangan saya sebut namanya. Karena dia sekarang menikah dengan seorang artis yang anda tahu. Jadi saya bewe-bewe saja. Tapi bukan beri-beri. Job Jakarta juga tempat dimana ayah saya tumbuh besar. Ayah saya dari Karanganyar. Karanganyar Tegumen. Tapi besarnya disini dari KSD, dari kecil sampai dengan dewasa. Beliau lahir tahun 1938. Jadi waktu merdeka tuh udah, ya lumayan lah mudah-mudah berhenti. Besarnya disini. Kalau aja disini, Beliau tidak tumbuh besar. Atau berapis. Tidak ada saya pada hari ini. Tahu gak ibu saya atau tembapak saya di mana? Ada yang bisa tebak? Ayah saya dan ibu saya mau pergi di mana? Sawah. Di sawah. Besawah? Besawah berarti, Ibu saya, Bener-bener ini punya buit dulu. Dulu kan ibu sawah. Di mana tebak? Jogja. Coba tadi bilang hubungan. Bapak saya yang sumpah. Tetepun dan ibu saya, Maka nyari ke seperti ini. Ketika dua-duanya lagi demonstrasi di lapangan gara. Bayangin buat tangan musuhnya, Ada yang cantik tuh. Mereka bertemu dari jatuh cinta. Anak kira-cantinya sih seperti ini. Anak yang rusuh. Ternyata sih memikirkan, Kok masih rusuh banget? Bapak sama ibu saya, ketemu pas demo. Bayangin. Tiba-tiba di antara berumuran, Bapak saya nih, Mereka bertemu dari jatuh cinta. Ini bukan jatuh cinta. TNIHCMA. 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 pada jaman ini saya gak tahu tapi saya senang sekali ketemu dengan teman-teman disini kita adalah generasi yang harus mulai membangkitkan Indonesia kita itu harusnya bangga dari Indonesia ada banyak hal yang baik dari Indonesia termasuk diantaranya kota-kotanya saya senang sama kota ini saya tepuk tangan juga jendela kopi tepuk tangan ada banyak tempat-tempat kopi saya senang ukuran-ukuran kopi disini tuh manusiawi ukuran kopinya Indonesia tuh manusiawi kalau di yang belah dominiknya saya cerita ada kopi kotak sama kopi dewa ya ada yang tahu gak? itu masih masih bakal tahu gak ukuran kopi yang gak masuk kanan menurut saya ada yang pernah ke Starbucks ya kenapa ukuran yang kecil mereka disebut tol ada yang pernah mikir gak? saya mau pesendam ukuran apa? yang kecil apa yang nanya? tol yang kecil lho? tol bukan semuanya tidak mau hak kok mas? nah dia beko mas yang lain ini siapa ini? sebentar saya剛 mau peseng kecil iyaaah kecil baseng kecil, mau oke nah disini gelas olay kecil ukurannya apa? tol udah tahu ukuran yang terbesarannya Starbucks ya ukuran yang fatty ada yang tau ukuran segeda gini siapa orang indonesia yang minum kopi segini gini ada ga itu mau minum kopi atau mau mandi saya mau misal beti, lupa-upa, eh itu mandi yang kopi segini gini, siapa yang di indonesia minum kopi segini gini kalau tukangnya sumpir lebih sata-sata provinsi pokoknya beli kopi beti, oh saya mau minum birbus ke hampung kalau di amerika, banyak yang minum kopi beti karena memang mungkin mereka kopinya buah kalau di indonesia, kalaupun ada yang minum kopi ukuran beti itu pasti dia bawa 3 gelas, setidaknya dibagi 3 setengah bulan ada yang dipahamkan di indonesia? gak ada yang mau ngaku tapi bukan gak ada yang mau ngaku tapi bukan soalnya, orang amerika itu salah paham ketika bergagam di indonesia jadi gini, amerika itu adalah negara yang hebat, saya akuin tapi ada berada dari mereka yang sekarang lagi beratakan yang tidak pantas untuk dijadikan jualan ekonomi mereka beratakan, dari sistem pendidikan beratakan dan mungkin ada yang berpikir, kok gak mau tau, panci? saya baca, tapi ada banyak berita-berita yang berjualan seperti itu tapi ada satu hal dari amerika serikat yang selalu sukses amerika serikat itu jangkau banget berjualan setuju kan? jualan produk, jualan itu mereka paling jatuh ada yang tau? alat promosi paling terakhirnya mereka serikat Barack Obama hanya dengan mengucapkan Sati Dasul enak ya terbuka indonesia dan amerika di sana di sana ini ada yang salah dengan presiden jose 2000 yaa kita harus mencari teroris harus serang mereka sehingga amerika serikat jelek di mata dunia orang-orang pikir kita harus lakukan sesuatu nih karena bisnis kita jadi gak jalan di negara-negara dulu waktu yang saya jalan di negara-negara saya harus perhatikan ada ada sentimen buruk terhadap amerika serikat tapi ketika presiden jatuh menjadi barang Obama jatuh-jatuh jadi semuanya jadi positif nah saya sebenernya tidak anti amerika serikat sama sekali tidak saya bukan anti amerika serikat saya pro indonesia itu beda saya terbuka terhadap pergabalan boleh tapi yang fair saya beli produk anda tapi anda juga terima produk kita betul setuju dong karena 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 indonesia dan amerika serikat itu beda sekali temen temen orang amerika serikat itu obsesinya yang besar-besar semua yang besar-besar mereka suka orang indonesia gak suka yang besar-besar orang indonesia itu obsesinya itu banyak contoh kita gak suka gelas gede-gede untuk minum kalau kita ke Starbucks McDonald's super size gede-gede bener gak orang amerika itu suka gelas gede-gede orang indonesia gak suka gelas gede-gede jadi belasnya bisa aja tapi yang penting bisa reveal betul nama terus yang penting banyak betul gak begituang indonesia dia pernah nge-singat makan steak kaki ini dibiru makan burger yummy wok ketua orang indonesia gak butuh makan gelas gede-gede enaks aja tapi game banyak betul pernah gak makan nasi tapi sakit banyaknya aku laki-laki yang ketemu kenapa gak? atau punya kantong lagi duduk makan sama kita terus kita aja, walaupun mana? ada di dalem, ada di dalem bener gak? bener gak? orang Indonesia itu terobsesi dengan yang banyak-banyak makanya kita semua, oh Indonesia sama negara yang penduduk terbanyak di bidang ketiga yeay Indonesia penggunaan Facebook terbanyak nomor tiga yeay penggunaan Twitter kita peningkat kita sukain banyak-banyak yang gede-gede kita gak suka kalo misalkan kita liat orang Amerika semuanya rumah yang besar-besar betul? pada Indonesia gak penting rumah yang gede-gede yang penting tanahnya banyak betul? betul gak? di Indonesia kan adalannya tanahnya banyak makanya perumahan perempuan jangan tertekan dan jadi minyak opsi seakan-akan pacarnya itu pengen pagi dari besar jangan seperti yang di sana laki-laki Indonesia tidak suka pagi dari besar sukainya pake dari dan di rakyat oke 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 nasionalis banget nasionalis ya? nasionalis ya? ada banyak hal yang bisa dibawakan dari Indonesia salah satunya kita ini sebenernya saya juga setuju untuk membuka pintu terhadap manifestasi saya setuju kenapa? Indonesia itu ada yang salah dengan prinsip dagangnya kita itu kebanyakan ini bahan mentah nih kita punya kita juang keluar dari barang dibawa balik ke Indonesia terus kita beli itu bisa kita ubah karena itu salah itu prinsipnya seperti ada orang punya kebanyan pisang yang penting-penting ini pesannya dia jual ke Amerika duit hasil menggila pisang dia pake untuk beli pisang goreng buatan jamaica ngapain kalo lu punya kebanyan pisang ngapain kalo lu punya kebanyan pisang ngapain dijual keluar beli untuk klik pisang goreng beri belajar bagaimana caranya bikin pisang goreng betul itu yang harus Indonesia lakukan berhenti barang-barang-barang di situ kita bikin sesuatu di sini dijual di Indonesia itu yang harus kita lakukan tapi bukan apa dong Indonesia ngapain lu punya kebanyan pisang ngapain lu punya kebanyan pisang wah pak balik itu pasu kebanyan ironik pak balik 6 7 6 6 6 ayo anak kita go Indonesia mau beli pisang gak ok how much ah 500 perak dikasih hah 500 perak beli pisang goreng ah ngapain ngapain mending kita bikin sendiri aja pisang goreng yang betul itu yang harus kita ubah ada banyak tapi percinta aku ini kita membuka pisang investasi kenapa? supaya mereka menyerah tenaga-tenaga di Indonesia di Indonesia kemiskinan itu masih banyak kenapa? karena lahan pekerjaannya gak ada betul gak? harus membuka banyak lahan pekerjaan supaya bisa menyerah tenaga pekerjaan supaya duit-duit itu tersebar nah orang asing itu senang sama Indonesia dalam konteks investasi ada yang tau gak mana? karena orang Indonesia itu sepidaknya walaupun ngaco berani ngomong bahasa Inggris dan itu penting ada banyak sekali negara yang namanya yang parah-parahnya gak bisa bahasa Inggris ada yang tau? di Jepang gak bisa bahasa Inggris di Cina gak bisa bahasa Inggris dan saya tau begini kemana oh itu karena mereka pelaku gak dengan bahasa Inggris enggak karena mereka gak bisa kok ada kan negara-negara berurutnya beda ya bukan berurut kapital itu gak bisa sambil contoh saya waktu itu ketemu dengar ngelorot di celan saya ini bukti bahwa saya kurus ngelorot di celan di Cepang saya waktu itu pernah pergi ke Shanghai Shanghai ada World Expo saya mungkin masih ingat World Expo dimana semua semua negara itu kayak bikin pameran disitu Indonesia menurut survei masyarakat lokal masuk ke 5 besar pavilion terbaik sepanjang World Expo ada ratusan loh ada ratusan Indonesia 5 besar saya datang ke pavilion Jepang dimana ini bayangin segede ini pameran tentang negara Jepang saya dengar dengan orang Jepang yang wajahnya mirip sekali mirip sekali dengan cara merubah dengan menggiami tapi bukan udah mirip doang mirip doang terus kita ngobrol-ngobrol saya bersama dengan kalau ingat di Indonesia awal-awal para Jepangnya nanya where are you from? oh gua bilang saya dari Indonesia oh is English your national language? kata dia no it's bahasa Indonesia why? oh because your English is very good why is your English is very good? atau gua i don't know maybe because mirip semang dia bilang gitu eh bahasa Inggris itu bahasa nasional kalian enggak kenapa yang pake loh kok masih inggris keren bagus? ya gak tau di internal kita pasti minggu dari di Cina saya tinggal di hotel dan sebelum saya bilang ke Cina saya belajar bahasa mandarin ada yang bisa bahasa mandarin disini? ada? saya belajar dua kalimatnya kenapa adalah wo yao ce cao ta yang artinya adalah saya mau nasi goreng dan saya belajar wo yao xiao pie yang artinya saya mau pipis teori nya adalah ketika saya pake di Cina setidaknya saya tau mesti makan dimana dan pipis dimana itu saya bisa bila ate saya tapi saya perlu tau dimana saya bisa makan dan dimana saya mesti pipis berangkatlah saya ke Cina oh hotel hotel itu kan tempat orang asing tidak itu gak sih? ya kan dari bahasa paling universal tempat orang asing adalah bahasa Inggris dong jadi wajar dong kalau saya berpikir bahwa di hotel orang Cina bisa bahasa Inggris boleh dong saya kesalahan saya nyampe saya check in saya masuk kapal saya saya buka hal pertama saya buka yang keren untuk ngecek apakah betul seterusnya diblokir saya buka cerita.com diblokir saya buka facebook.com diblokir saya buka saya buka saya buka saya buka saya buka saya buka